Tuhan semesta alam dan satu janjiku Takkan berpaling darimu Mas Argo Sehat mas Pie programmu Sampai jumpa Yes Ini program reguler gitu loh Biar bojoku bisa belanja Mas Argo itu orang solo UNS Oh iya Dulu dia tau kalau aku Ngajar Eh bukan ngajar sih Kayak sharing Coaching klinik Di salah satu Apa jenis Organisasi mahasiswa gitu Namanya apa ya waktu itu ya Jenis apa mas Argo Lupa aku Amin Mas Argo Amin Danang masih masuk gak? Eh Terus udah gak ketemu lama Ternyata mas Argo udah jadi bos Di TV Udah jadi bosnya GTV Nama acaranya pita merah nih rasalah Ayo bener-bener Dulu itu aku aktif loh di Solo itu Bikin sebung Tau sebung gak? Enggak Sego bungkus Jadi kita ngumpulin nasi bungkus gitu Terus dikasihkan ke orang-orang Gimana rumah tangsel Siapa yang jaga rumah? Mbak Pak Satpam Sama Satpam Rising Star Kita lihat nanti ya Kayaknya enggak deh Sampai sekarang belum ada info soalnya Bos Oralah Sama-sama berjuang Berendah Sebung karo bebe kan yoh Betul Karo ipin bebe kaya Dan sampai hari ini tuh Aku yang masih paling deket itu Sama anak-anak alumni UNS Tadi ada dosen UNS loh disini Dosen pertanian sih tapi Itu kok ada biru-biru apa sih? Tantulan Kacamata Kacamata Aku dilahirkan untuk siapa? Lah kamu dilahirkan untuk siapa? Bapak ibumu Wah dosen pertanian gak kenal yoh Yoh namanya Pak Arief Terus kemarin aku ditelepon sama Pak Eh Prof Pawito dong Terus kita ngobrol sama Prof Pawito Prof Pawito nawarin aku buat Lanjut PhD Di Manchester City Mantep gak? Dadah Ya Mas Argo Sehat selalu Ya Mas Salam sama all team GTV Berkah Terima kasihku Padamu Tuhanku Tak mungkin apa tergis Wah si kati Si lamit sama bojoku dulu Danang sudamerit tambang ganteng Kebiasaan kayak gitu sih 5 menit lagi kita selesai live-nya Ayo Yang ada pertanyaan-pertanyaan Boleh dijawab Doreng 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 Tung Pengen mukbang Mukbang Ada masalah apa Kamu tiba-tiba mukbang Bahagia selalu amin Aku gak dijawab Apa tadi pertanyaan Api ini api Oh iya Apa sih Maksudnya Aku coba sama Sudah dari tadi Mas tenang apa benar Ikan berkepala lele itu asli Tolong penjelasannya Yang asli itu sebenarnya adalah Ikan berkepala bebek Itu sama kayak manusia Berkepala iblis Ikan berkepala lele Ikan berkepala lele Bang Hamar Assalamualaikum Satru dua Ada di youtube channel Danang official Mbak Nura belajar nyanyi kah Yang dibikin single duit Iya Nura lagi les Les masak Dan jadi penyanyi Rabinnya api Ngapikir kayak tel lo po Api Menungsoi Menungsoi rane api Wayai produksi Produksi Yopo Produksi keripe Banyakin cover lagu Danggit klasik Di channel youtubenya Ajeng Tanglet Tanglet Niku Sinten Ajeng Tanglet Ajeng Iku Sinten Ajeng Iku Sinten Disini enggak ada yang namanya Ajeng Ajeng Tanglet Nopo Ayo Dari Pak Makasan Assalamualaikum Pak Makasan Enggak pernah aku kemak Aku masih belum pernah ke Pak Makasan Aku udah pernah Aku belum pernah ke Pak Makasan Assalamualaikum Masya Allah Kita kehadiran pak Sekjen Partai Demokrat Assalamualaikum Abang Tengku Rifki Ini beliau adalah Anggota DPR RI Satu kehormatan Bisa dikunjungi live Instagramnya Masya Allah Masya Allah Dekan loh ini langsung Iya Langsung Ada pejabat Langsung ada pejabat Enggak enak ada Bang Tengku Rifki Beliau yang bantu mas Buat kuliah S2 juga Yang ngasih letter of recommendation Alhamdulillah Sudah lulus Bang Dengan nilai yang Kumlaut Dengan nilai yang bagus Dengan Waktu kuliah Yang sesuai dengan target Satu setengah tahun Itu maksudnya Mau tanya itu siapa ya Gitu Mas Iya paham Sehat selalu Mas Danang Masya Allah Siap Amin Siap Bapak Sekjen Waduh aku Bangga banget Bisa ada Bang Tengku Rifki Disini beliau Dari Aceh Iya Kalau berkenan Dana mau Soan kesana Izin Gimana Bang Ini Jatim Dapil 3 Enggak ada kursinya Langsung tembak Nembaknya disini Sini jadi politisi Kan harus cospleng Kata Bang Rifki Umpung mendukungnya Lagi banyak Jatim 3 Itu belum Kursinya hilang Satu Sudah satu Hilang Gagal berakhir Silahkan yuk Salam Terima kasih banyak Bang Tengku Rifki Beliau ini politisi Hebat Merakyat Terus Sukses mendidik putra-puterinya Influens banget Terus Istrinya Bang Tengku Rifki Juga berprestasi Beliau juga Kuliahnya bagus Aduh Pokoknya Sudah sukses Sekolahnya bagus Salah satu pejabat Di struktural parpol Demokrat Yang ganteng juga Walaupun jarang Disorot publik Terus Adiknya Bang Tengku Rifki Juga artis Oh ya Siapa? Terus keponakannya Bang Tengku Rifki Juga artis Iya beneran Tapi emang orang Aceh Biasanya kan capek-capek Kenapa kamu gak nyari orang Aceh? Emang aku ya ricis Kita lagi isoman Bang Kemarin Kita sama-sama isoman Makanya kita gak kemana-mana Husing Danang tuh Danang tuh belum pernah Keliling-keliling Aceh Jadi Nunggu Bang Tengku Rifki Ngajakin Danang keliling-keliling Aceh Buat Turun ke konstituenya Bang Tengku Rifki Masya Allah Minggu depan ngopi yuk Ayo Nanti aku kontak ini ya Mas Renville ya Danang kemarin Teleponan sama Mas Renville Minggu depan ngopi yuk Siap Siap Pak Bos Siap Danang siap Berangkat Berangkat Terus Istriku nanya Katanya Indonesia Mau pemekaran provinsi ya Kamu mau jadi gubernur mana? Kok dikasih tau Aku apunya Mau jadi Mau jadi bupati Bupati Neludruk Kan kalau di Ketoprak Humor itu Ada bupatinya Karena aku jadi Bupati di Ketoprak Humor Itu udah bangga Siap Abangku Siap Siap Sekretaris Jenderal Masya Allah Masya Allah kan Sekretaris Jenderalnya Pak Ahaye loh Aduh Tengah malem Tengah malem Lo masuk di live Instagramku itu Kayak Dudukan aku Gusti Allah Istriku dokter bang Lagi Residen Di UGM Beliau juga Satunya UGM UGM itu Ada singkatannya Apa? Universitas Kejamada Universitas gue murah Enggak Kuliah di UGM Enggak mahal-mahal banget Kami kan sekarang Udah berasal Kuliah di orang tua Oh iya sih Kan UKT ya Uang kuliah tunggal Bang Tengkurifki Sehat selalu Berkah Sungkem Dari kami berdua Untuk Ibunda Untuk putra-putrinya Sehat Selalu diberkahi Sehat selalu Semoga Selalu jadi Pimpinan yang Humble Yang Amanah Yang bisa Membuat banyak orang-orang Makin sejahtera Amin Insya Allah Minggu depan kita ketemu Kita jumpa Di Jakarta Nanti danang izin WA Dia ganteng Sumpah Kayak karismatik gitu loh Ijin istirahat dulu ya Siap Siap Sehat selalu Istirahat Stay safe Tetap progress Hati-hati Jaga pola makan Jangan Jangan kayak danang Masih 30 tahun Udah kelihatan 45 tahun Labang Tengkurifki Usianya sudah berapa Tapi kelihatan Masih 28 tahun Terus Aduh Emang rejeki itu Beda Rejeki itu Bisa Mempengaruhi Penampilan Insya Allah Nanti danang follow up Mas Renfield Insya Allah Bisa silatuh Amin Beliau itu politisi hebat Terus Beliau itu juga Di DPR RI Berada di komisi Sembilan Atau sepuluh ya Setahu aku Dia di komisi pendidikan Dan pariwisata Waktu itu Jadi sesuai banget Sama passion Aku Terus dia Penggerak Pemuda Pemuda Bagus banget Sepak terjangnya Dan beliau itu Walaupun menjadi politisi Besar Tapi kayak Masih Masih Mau sekolah Kalau enggak salah Bareng sama Mas Ahaya Sekolah Yang ini Sekolah Bisnis IPB IPB juga Bisnis Internasional Bisnisnya Juga Bagus Bawanget Aduh The best Pokoknya Langsung Dek-dekan Kok Kok Kemarin Kursinya Wis Nyampe Nanti Aku pulang Ya Thank you Loh Sofanya Udah Nyampe Di rumah Semoga Cepat Dapat Ngomongan Amin Ya Wis Assalamualaikum Assalamualaikum